Masih ada nih pengungkapan kasus kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian. Berikut aksinya. Mendapat laporan dari masyarakat terbesar adanya kejadian pemanahan oleh orang tak dikenal di jalanan kota Bima NTB. Tim unit Patmor dari Polres Bima Kota melakukan patroli. Patroli dilakukan dibawa kendali Kapolres Bima Kota, AKBP Novika, Chandra. Kapolres Bima Kota langsung memerintahkan anggota unit Patmor untuk melakukan patroli di seputaran jalan di kota Bima. Pada saat dilakukan patroli, tim Patmor mendapatkan sekelompok pemuda yang ugal-ugalan di jalan raya. Para pemuda tersebut pun diberhentikan dan saat dikledah anggota, badannya polisi temukan panah besi serta tulisan busur panah yang dibuat dari besi. Kemudian unit Patmor melanjutkan lagi patroli dan kembali mengamankan dua pemuda yang ugal-ugalan. Pada saat itu unit Patmor mendapatkan informasi pihak telepon oleh salah satu masyarakat yang ada di kuburan Melayu. Bahwa di wilayah Kelurahan Melayu ada terjadi anak-anak muda atau sekelompok anak muda yang mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan di jalan. Kemudian Patmor langsung mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan di jalan raya dan melaksanakan patroli di seputaran Kelurahan Melayu. Lalu ditemukanlah sekelompok anak muda yang mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan di jalan raya lalu di stoplah oleh anggota Patmor. Setelah di stop oleh anggota Patmor pada saat itu dan lalu di periksa badan daripada masing-masing pengendarai. Para pemuda beserta barang bukti panah diamankan di Mapo Resipi Makota. Guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.